Sejeron yang gitu, Pusat Volokanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Kementerian SDM mendapatkan hasil prediksi potensi lini di Jawa Barat, keluhan intensitas telah pun berdifat merkali intensiti atau MME. Eta hal temuk cungguhul belukar keayaan Pulau Jawa, anupadaket jeng patepona sesar atau patahan Indo-Australia jeng Yurasia. Satu tas lini anukaran depan di Lombok, Sawatara Minggu, Katukang, Pusat Volokanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Boga Prediksi, potensi lini di Jawa Barat, keluhan intensitas dalapan modified merkali intensiti atau MMI. MMI diartikan keruksakan ringan di nabangunan anukuat serta retak di nabangunan keluhan konstruksi anukurang HD. Potensi lini anu tembong belukar Provinsi Jawa Barat di wengkuku sesar Cimandiri, Timimiti, Sukabumi, Cianjur, Tepikalelewa, Klembang. Wengkong, Pakidulan, Jawa Barat, Kawas Garut, Bogasesar Anuntepati, Mangaruhan, Upama Ayatan, Nihmiser. Beberapa sesar aktif, seperti sesar Cimandiri, sesar Cimandiri itu memanjang dari Pelabuhan Ratu hingga ke Padalarang, nah itu tapi terbagi-bagi dalam beberapa segmen. Jadi kekuatannya per segmen masih di bawah 7, atau sekitar 6,5 sekian. Kemudian setelah sesar Cimandiri ke timur, ada sesar Lembang, itu berada di utara kota Bandung, dan dia mempunyai kekuatan maksimum, maksimum sekitar 6,8. Kemudian di ke timur lagi, dan juga ke selatan ada sesar, kita sebut sebagai baribis, dan juga sama tersegmen-segmen. Di selatan Bandung terdapat sesar Garut Selatan, namun relatif potensinya lebih kecil. Ses tunai tahalte karandapan alatan Pulau Jawa pada deket jengpat mona sesar atau apatahan bumi, kawas Indo-Australia, Turta Eurasia. Kukituna Upama selesai di lempeng bagerak, bakal mencunggukan potensi sesar di Pulau Jawa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV